Pembukaan seleksi tilawatil Quran STK ke-10 ditandai dengan pemukulan beduk secara bersamaan oleh Bupati Lingga Muhammad Nizar dan diikuti Kepala OPD Kabupaten Lingga. Pembukaan STK ke-10 tingkat kecamatan Singkebarat ini diikuti sebanyak 12 kafilah yang terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Bupati Lingga Muhammad Nizar berharap STK ini dapat melahirkan kori dan kori ah yang lebih handal, khususnya dari kecamatan Singkebarat. Menurutnya hingga saat ini kecamatan Singkebarat masih bertahan dan mengharumkan nama Kabupaten Lingga. Berharap kegiatan ini dapat melahirkan kori-kori ah yang handal, yang terus tunggu ada di Kabupaten Lingga. Khususnya yang lahir mungkin dari kecamatan Singkebarat. Karena hari ini Alhamdulillah berani hadir di sini karena di wilayah Singkebarat ini banyak melahirkan kori-kori ah yang tidak kita lakukan lagi. Camat Singkebarat Fabrizal Taupik mengatakan pada STK tingkat kecamatan Singkebarat ini pihaknya memperlombakan berbagai cabang tilawatil Quran. Dengan tujuan melatih mental peserta agar lebih matang ketika mengikuti perlombaan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Dirinya juga optimis kesamatan Singkebarat akan bisa kembali menjadi juara umum tingkat kabupaten. Di tahun 2023 ini kita menampilkan berbagai-bagai cabang dalam pelaksanaan STK kali ini. Karena apa? Upaya kita supaya anak-anak mengikuti dan melatih mental-mental mereka ke depannya untuk diajang yang akan kita berlombakan nanti di tingkat kabupaten. Kemudian saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bukat Dilingga. Diketahui pembukaan STK ke-10 kecamatan Singkebarat ini tampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain pembukaan juga dilakukan pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kecamatan Singkebarat periode tahun 2022-2027. Dari Kabupaten Lingga, Gusti Yenosa dan Ruslan Cukas, AINews memberitakan. Satu, dua, tiga, tiga, tiga.